Oke halo kawan-kawan semua balik lagi dengan gua rap disini ya Oke jadi di video kali ini gua bakal ngebahas untuk banner selanjutnya kalian bagusnya untuk gaceng mana ya itu menurut gua Oke tapi sebelum kita mulai ngebahas banner banner karakter jika kalian belum like dan subscribe dimohon untuk like dan subscribe karena subscribe dari kalian sangat membantu untuk kenaikan channel gua dan juga gue juga mau sampai 1000 subscriber lah gua langsung aja ngebahas lebih baik pilihan mana dari karakter yang bakal datang di versi 2.6 Oke jadi gua bakal ngebahas yang pertama itu ada Ayato jadi Ayato adalah bintang 5 ya bintang 5 yang bakal keluar di update 2.6 untuk kalian yang belum lihat tentang skill dan burstnya Ayato bisa kalian lihat ya di live stream Genshin Impact versi 2.6 ataupun kalian bisa juga ke channel gua udah buat videonya terkait skill dan burstnya Ayato gitu lah Oke jadi karena Ayato ini karakter baru yang belum bisa gue simpulin bakal jadi meta atau enggak ya untuk Ayato ini jadi itu untuk kalian yang melihat karakter ini dari meta ya misalnya kalau misalnya kalian mau gaceng karakter tapi meta enggak ini atau pakai enggak buat spiral abis dan segala macem soalnya gua jangan gaceng di hari pertama ya karena karena ini karakter baru juga kalian bisa juga ngeliat youtuber yang udah nge-gaceng langsung mungkin dari C1 sampai C6 kan ada juga ya itu ya Nah itu kalian juga bisa ngeliat jadi kalian bisa tahu Wah ini bagus apa enggak Ayato ini untuk penjelasannya lebih lanjut gitu kan dan juga Ayato ini apakah dia bisa menggantikan karakter Hydro yang sebelumnya yang seperti Singkyu Childe Mona kokomi dan lain-lain gitu ya dengan begitu kalian bisa memperkirain jadi eh arti apa yang cocok di Ayato ini Oke jadi menurut saran gua kalian jangan langsung gaceng di hari pertama tunggu beberapa hari sampai Ade ngebahas gitu ya ataupun ya gua banget ngebahas juga terkait Ayato ini oke lanjut ke karakter yang selanjutnya yaitu ada Fenty Oke jadi Fenty ya oke Fenty sendiri gua gua sendiri belum ngedapetin Arcon satu ini ya tapi jika kalian mau gaceng si Fenty dan udah nabung gitu ya untuk Fenty bakal wah ini gua nungguin banget Fenty rerun gitu ya kalian bisa aja langsung gaceng untuk si Fenty kalau misalkan udah nabung untuk Fenty nah ini Fenty ini juga bisa dibilang karakter anemo yang kuat kontrolnya terkuat dan juga terbesar gitu ya untuk areanya ya dan dari situ gua juga bisa bilang kalau Fenty itu karakter yang broken sih menurut gua pada masanya nah ini ada ada garis bawah ya kenapa gua bilang pada masanya kalau kita omongin untuk spiral abyss ya gitu ya jadi pas awal-awal spiral abyss di versi 1.1.5 gitu ya Fenty ini karakter yang salah dicari orang gitu ya ataupun pemain baru karena kuat kontrol dia sangat kuat gitu kan dan lebar juga dan bisa meng-carry spiral abyss ya pemain sampai lantai 12 gitu makanya Fenty itu salah satu karakter yang OP pada masanya tapi sekarang-sekarang ya entah kenapa Hoyo First atau MiHoYo yang dulu ya seperti ini nge-nerve Fenty gitu dengan membuat musuh-musuh baru yang tidak bisa ditarik oleh Fenty ataupun di kuat kontrol oleh Fenty ya seperti ada juga Ruin Destroyer ya segala macam tentang dia orang itulah ya lalu juga ada rebound dan juga ada spekter yang nggak bisa di kuat kontrol oleh Fenty dan musuh semua itu ada di spiral abyss saat ini nah ya menurut gua karena karena hal itu lah ya Fenty sedikit kurang bagus di update-update sekarang tapi kalau misalnya kalian enggaknya udah memiliki anemo kuat kontrol yang lain seperti sukros ataupun kazuha itu aja menurut gua udah bagus banget kalian bisa pakai ya jadi kalau misalnya itu kalian nggak harus juga punya Fenty karena kalian udah punya dua itu untuk dua itu sudah bagus menurut gua apalagi gua juga sering pakai kazuha ya enak enak banget makanya karena dia ngumpulin ketengahan Oh gitu lanjut ke Ayaka ya untuk kalian yang belum tahu jadi Ayaka ini bisa dikat di kategorinya sebagai DPS meta yang ada di Genshin saat ini oke dan menurut gua pribadi Ayaka ini bisa kalian sandingkan dengan Ganyu ya satu banding satu ya walaupun gua sendiri belum punya Ganyu sih tapi kalau misalnya itu kalian punya salah satu dari mereka itu sudah lebih bagus ya apalagi punya dua dari mereka Oke next Kenapa bisa gue bilang kalau karakter cryo ini bisa dibilang meta ya karena kalau misalkan karakter cryo kalian menggunakan eh artifact ini ya karena ini artifact untuk cryo apalagi kalau kalian menggunakannya empat set ini bakal menaikkan crit rate kalian sampai 40% gitu kan dengan bermain freeze ya apalagi kalau misalkan kalian ngeliat bersenya talent bersenya Ayaka di bisa menghasilkan damage yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat ya tapi ada sedikit kendala jika kalian menggunakan Ayaka dengan empat set Blizzard karena sebagian besar boss ya kalau misalkan ngelawan boss sebagian besar boss itu tidak bisa di-freeze dengan boss itu tidak bisa di-freeze kalian kehilangan efek dari empat blizzard ini sangat disayangkan kan makanya oleh sebab itu kalian Iya seenggaknya untuk crit rate ataupun crit damage karakter cryo kalian tuh diharusin bagus juga lah seenggaknya untuk bisa meng-carry dari empat set yang ini karena untuk pasir ini harus main freeze gitu kan Oke jadi kesimpulannya apa kalian wajib gacha Ayaka ya Oke jadi kalau misalnya kalian masih kekurang DPS ya atau kalian masih baru main di Genshin dan bingung waduh pilih mana nih gua baru main gitu kan kalian boleh aja gacha Ayaka karena Ayaka itu meta yang kemungkinan menurut gue ya itu masih sangat berguna untuk kedepannya maupun di spiral abis gitu dan juga dia ya krayo yang ya waifu itu lebel gitu oke jadi kesimpulannya untuk Ayatoh kalau misalnya kalian mau ngeburu Ayatoh jangan buru-buru karena Ayatoh ini baru keluar dan kita belum tahu untuk pemakaiannya dan partinya segala macam bagaimana gitu ya Nah untuk Fenty Fenty ini kalau misalnya kalian masih kekurangan quad control ataupun pengen quad control yang lain ataupun ngumpulin arkon yang lain nah kalian bisa aja gacha gitu kan untuk Ayaka itu kalau misalnya kalian butuh dengan DPS nah kalian sangat wajib untuk gacha sih Ayaka karena Ayaka ini menurut gue sangat bagus ya sangat bagus banget dan juga dia bisa meng-carry kalian di Genshin di spiral abis gitu ya Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian yang masih bimbang untuk gacha di banner yang mana di update 2.6 gua harap undur diri sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya bye bye bye